Maka dari itu teman-teman sekalian Puluhan mahasiswa sekota Medan mengikuti acara buka puasa bersama dengan para jajaran Polres Tabes Medan. Dalam acara buka puasa ini, Kepala Kepolisian Kota Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif khususnya menjelang pelaksanaan pilkada 2018. Menurut Kapol Restah, peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kamtikmas sehingga situasi kota Medan tetap nyaman dan aman. Dan hubungan polisi dengan mahasiswa selama ini sudah terjalin dengan baik di mana mahasiswa tetap diberikan ruang untuk tetap menyampaikan aspirasinya. Kapol Restah Bes Medan berharap perbedaan pilihan pada pilkada tidak mengganggu keamanan justru perbedaan pilihan menjadi warna dan mendewasakan pendidikan politik bangsa. Ia juga mengajak kepada para mahasiswa untuk menangkal berita-berita hoaks dan ujaran kebencian yang marak beredar. Dan agar kepolisian terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Muka puasa bersama yang hari ini telah terkenakan dengan elemen mahasiswa dari dikarenakan ANG, kami, bayu, semua itu ada di sini lepas. Dan berharap melalui muka bersama ini terjadi suatu tahap rapat Dan selama ini kita memang sering berinteraksi ya, baik itu dalam rangka penyampaian pendapat, mahasiswa menyampaikan pendapat dan tambahkan pengamatan. Di bedan ini kerjasama antara mahasiswa dengan polri, kita berjalan dengan baik sehingga atas kerjasama tersebut, Medan menjadi konsol yang berdapat. Wira Putra Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara mengapresiasi ajakan Kapolres Tabes Medan. Ia menilai sinergitas mahasiswa dengan polisi selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Bahkan dalam setiap aksi-aksi mahasiswa, polisi telah menunjukkan keprofesionalannya dalam mengawal dan menjaga aksi. Saya Wira Putra Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini yang dapat menjalin selatu rahmi antara mahasiswa dengan kepolisian. Karena kita ketahui juga selama ini mahasiswa dengan polisi di Kota Medan hubungannya cukup baik. Ketika kita melakukan aksi-aksi demonstrasi, kita dikawal dengan sangat baik, sangat bagus oleh kepolisian di Kota Medan. Jadi agenda pada hari ini saya pikir bisa merajut terus selatu rahmi antara mahasiswa dengan kepolisian di Kota Medan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Jadi melalui kegiatan seperti ini, artinya cerdas saja itu tidak cukup.